Relawan Jaket Presiden atau Jadingan Komunitas Erick Thohir Presiden 2024 sering disebut Relawan Jaket mendeklarasikan Erick Thohir yang kini menjabat menjadi Menteri PUMN untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Deklarasi di Kudus ini merupakan deklarasi permulaan untuk menjadi semangat bagi Relawan Jaket di daerah-daerah lain dalam wilayah muria raya. Deklarasi ini untuk menyelenggarakan kegiatan serupa lain waktu. Relawan berharap kegiatan ini dapat mendorong elemen masyarakat yang memiliki idaman calon presiden untuk menyelenggarakan kegiatan yang identik. Bahwa Bapak Erick Thohir adalah sosok yang pantas dan layak ke depan menjadi presiden tahun 2020. Dan hari ini kegiatan ini sebelumnya diawali kapis sosial, yaitu diomong gara di PNB di Kudus ini. Bapak Erick Thohir Presiden menimbangkan darahnya untuk masyarakat yang menutupkan disini orang-orang yang sakit di rumah sakit daerah Kudus, kita udah kejamanan PNB. Dan kegiatan-kegiatan di depan kita akan adakan untuk menyampaikan kesempatan orang bahwa Erick Thohir Haji sebagai calon presiden tahun 2024. Yang mendasari Relawan ini untuk... Relawan berharap pada waktunya hal layak tidak hanya disodori pasangan calon presiden minimalis. Seperti halnya pemilu sebelumnya, hanya dua pasangan calon presiden. Deklarasi ini bentuk usaha menolak boneka voting di masyarakat. Tim Liputan, Cahaya TV